Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Anthony punya urusan yang belum selesai di MU. Di akhir pekan kemarin, Manchester United berhadapan dengan Liverpool di babak perempat final FA Cup 2023-2024. Di laga ini, Setan Merah menang dengan skor 4-3. Anthony bermain sebagai pemain pengganti di laga melawan Liverpool. Sang winger masuk di menit ke-71 dan langsung menjadi pembeda bagi Setan Merah. Anthony berhasil mencetak gol saat pertandingan memasuki menit ke-87. Ini merupakan gol kedua Anthony bersama Manchester United pada musim ini. Sahab menilai Anthony masih punya urusan yang belum selesai dengan Manchester United setelah mencetak satu gol ke gawang Liverpool. Sahab pun berharap Anthony bisa melakukan itu secara konsisten. Tentu saja dia punya urusan yang belum selesai. Semua orang dapat melihat bahwa orang ini mempunyai bakat, kata Sahab kepada Bedford. Pada hari Minggu, dia menunjukkan bahwa dia juga memiliki kemampuan yang baik dan yang kami minta dari para pemain di posisinya adalah agar mereka berkembang, tidak dapat diprediksi dan mendapatkan gol serta asis karena itulah yang dibutuhkan tim dan itulah tugasnya. Dia hanya perlu melakukan secara lebih konsisten. Anthony telah menghadapi banyak kritik dan sempat absen dari tim musim ini. Lanjut Sahab. Tetapi Anda dapat melihat dari ekspresi dan emosinya bahwa dia ingin bermain dan memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa semua orang salah. Southgate jadi kandidat terkuat pengganti Ten Hag di Man United Pemilik baru Manchester United, Serjum Radcliffe dilaporkan telah menjadikan manajer tim nasional Inggris Gareth Southgate sebagai calon terkuat untuk menggantikan posisi Eric Ten Hag sebagai juru lati setan merah musim depan. Dilansir Daily Star, Radcliffe sudah menetapkan nama Gareth Southgate sebagai calon terkuat untuk menangani Marcus Rashford dan kawan-kawan. Radcliffe bahkan disebut semakin percaya diri bisa menggoda Southgate agar mau datang ke Ultraboard. Kontrak dari Southgate bersama tim nasi Inggris sendiri bakal habis di bulan Desember mendatang. Tapi Federasi Sepak Bola Inggris atau FA pun sejatinya ingin memberikan kesepakatan baru pada Southgate. Namun ia menolak untuk mendiskusikan masa depannya sampai gelaran piala Eropa-Jerman 2024 nanti selesai. Hal tersebut bisa membuat Radcliffe perlu membayar kompensasi sekitar 800 ribu pounds andai benar-benar mau mendaratkan Southgate. Bos dari Aeneos Group itu ingin secepatnya memastikan posisi Southgate agar bisa langsung membuat rencana untuk musim depan. Menurut Daily Star, pihak klub telah berkonsultasi dengan beberapa mantan United tentang siapa yang harus menggantikan Ten Hag dan pilihan utama adalah Southgate. Southgate juga mendapat dukungan dari beberapa pemain United saat ini, serta calon direktur sepak bola yang baru, Dan Ashworth. Southgate memiliki hubungan yang dekat dengan Ashworth setelah mereka bekerja sama di FA dan disebut penggemar berat manajer 53 tahun itu. Usai kalahkan Liverpool, MU dituntut tampil konsisten sampai akhir musim. Manchester United berhasil mengalahkan Liverpool dalam ajang FA Cup. Mantan striker Manchester United, Louis Saha, menuntut Setan Merah untuk mempertahankan performa apik ini hingga akhir musim nanti. Saha menilai, Manchester United sudah tampil dengan cukup baik di pertandingan ini. Mereka menunjukkan kualitasnya sehingga berhasil mengalahkan Liverpool. Kami melihat yang terbaik dari Manchester United pada hari Minggu dalam hal semangat, keyakinan, dan ekspresi kualitas, kata Saha kepada Bedford. Mereka masih memiliki momen-momen dalam permainan di mana mereka membiarkan Liverpool mendominasi. Tetapi mereka jelas menunjukkan bahwa kualitasnya ada dan mereka dapat merusak Liverpool kapan saja. Manchester United menghadapi banyak cedera musim ini. Menurut Saha, hal itulah yang membuat penampilan Setan Merah naik turun sepanjang musim ini. Mereka harus menghadapi banyak cedera musim ini, namun tim ini dapat menimbulkan lebih banyak kerusakan ketika mereka mendapatkan semua pemainnya kembali dari cedera dan bermain dengan lebih konsisten. Lanjut Saha. Manchester United memiliki salah satu back terbaik dalam dirilisandro Martinez, dan dia mengalami cedera hampir sepanjang musim, dan itu juga merupakan pukulan besar. Jadi semua hal ini tidak membantu. Memiliki sekumpulan pemain yang fokus, mereka bisa meniru performa hari Minggu. Tapi yang lebih penting, mereka perlu menunjukkan bahwa mereka bisa melakukannya secara konsisten. Ujar Saha. Manchester United harus bayar harga premium untuk back Everton, Jared Brathwaite. Setan Merah dituntut untuk mengeluarkan biaya transfer yang berpotensi memecahkan rekor jika mereka ingin menarik Jared Brathwaite dari Everton. Back berusia 21 tahun yang masuk skuad terbaru Inggris itu disebut-sebut ada dalam daftar rencana transfer Manchester United. Pendekatan musim panas mungkin sedang direncanakan dengan The Toffees harus melepas aset-aset berharganya untuk membantu menyeimbangkan keuangan di Merseyside. Brathwaite akan menjadi tambahan jangka panjang yang cerdas untuk United, tapi harga dia tidak akan murah. Harganya melonjak musim ini setelah membuat terobosan di Liga Premier setelah menjalani masa pinjaman yang produktif bersama raksasa Eredivisi PSV pada 2022-2023. Menurut Tim Talk, harga Brathwaite sekarang mencapai 80 juta pound sterling atau 102 juta dolar. Jika kesepakatan terjadi, back sentral itu akan bergabung dengan bintang United saat ini Harry Maguire sebagai back termahal di dunia sepak bola. Everton disebut menggunakan penjualan Wesley Fofana ke Chelsea sebagai perbandingan dalam setiap negosiasi Brathwaite dengan pemain Perancis itu meninggalkan Leicester di angka 75 juta pound sterling atau 96 juta dolar pada 2022. Masih harus dilihat apakah United siap menogak kocek dalam untuk sang pemain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!